Halo pemirsa and welcome back to VOA Career Day langsung dari DC Central Kitchen di Washington DC. Dan sekarang ini ya seperti yang saya janjikan ayo kita langsung aja kenalan dengan Helen Ray Heller yang sukses terjun ke dunia sukarelawan di tempat khusus penampungan untuk wanita. Seperti apa sih kerjaan dia sehari-harinya? Well let's find out. Hari masih pagi tetapi Rose Haven sudah dipenuhi oleh wanita yang datang untuk mengisi perut dan menghangatkan tubuh. Rose Haven di Portland, Oregon, Amerika Serikat adalah rumah singgah bagi ibu-ibu dan anak-anak korban kekerasan yang tidak memiliki tempat berteduh. Selain menyediakan makanan, tempat ini juga menyediakan pakaian gratis, bantuan pembuatan kartu identitas diri, klinik, kelas membuat aksesori, penyuluhan, dan berbagai kebutuhan lainnya. Memang sejumlah relawan yang bekerja di sini adalah anugerah yang tak ternilai bagi Rose Haven. Dan salah satunya adalah seorang warga Indonesia asal menado Helen Ray Heller. Pertama itu saya cuma bikin serving makanan atau bantu mereka ngasih baju panas atau selimut atau even yang kasih kopi untuk supaya mereka merasa welcome ya di Rose Haven. Melihat para tunawisma di jalan-jalan yang tidak sesuai dengan anggapan orang terhadap Amerika membuat hati Helen terketuk. Apalagi karena banyak wanita yang menjadi korban kekerasan. Kayaknya tuh ngeliatin, apalagi kan waktu itu saya tinggal dekat downtown area gitu. Ngeliat orang-orang ini kok aduh kasihan gitu ya. Nggak ada yang cuma apa, kok di Amerika ada gitu ya kayak homeless begini ya. Dan saya mikir walaupun Amerika ini tuh ada orang dari luar gitu ya, dari luar Amerika melihat wah Amerika lebih makmur atau apa. Ada juga orang-orang ya yang ini saya tertarik gitu untuk menolong orang-orang ini. Helen telah bekerja menjadi relawan di sini sejak tahun 2000 setelah berhenti dari pekerjaannya. Awalnya agar ia dapat lebih dekat merawat ketiga anaknya. Namun karena masih memiliki sedikit waktu luang, Helen pun ingin memanfaatkannya. Memberikan kembali-balik apa yang komuniti di sini kasih ke saya. Emang sih nggak ada ini ya, pay. Tapi merasa, gimana sih? Mantan anggota Dewan Penyantun Dana di Rosehaven ini juga aktif membantu organisasi dan panti-panti asuhan di Indonesia. Salah satunya adalah Compassion First, organisasi yang menentang perdagangan manusia yang memiliki rumah singgah di Manado. Kipra Helen tak hanya menyentuh wanita yang datang ke Rosehaven, tetapi juga rekan kerjanya sesama relawan. Menjadi relawan memang tidak dibayar, tetapi itu bukan berarti Helen bekerja setengah-setengah. Karena kan apa tuh, once saya committed gitu untuk membantu untuk kerjaan ini, jadi tuh nggak mau setengah-setengah dong, kasihan kan ya. Misalnya apalagi ada orang yang sekarang tuh mereka tuh depend sama kita gitu. Kalau misalnya nggak volunteer, siapa yang ngasih mereka makan? Nah pemirsa seperti itu dia tadi, Helen Ray Heller yang sukses terjun ke karir yang berhubungan dengan sukarelawan. Khusus di tempat untuk penampukan wanita pula, so good for her. Nah bagi pemirsa juga nih yang tertarik untuk bersuka rela, nah udah saatnya nih untuk melihat berbagai macam tempat di kota kalian. Dan untuk langsung saja terjun ke karir yang juga serupa dengan misi kemanusiaan. Dan pemirsa jangan lupa untuk visit Facebook page kita yaitu VOA Pop News dan mungkin tulis komen-komen Anda. Dan juga mungkin ada pertanyaan, ada karir yang pemirsa ingin mungkin pelajari lebih dalam lagi? Tulis aja langsung di situ. And also follow us on Twitter at VOA Pop News. Oke ada pemirsa, sekian dulu dari saya Santita Dwi Putri. And I hope you enjoy the last 30 minutes exploring everything on volunteering. Sekian dulu dari saya VOA Career Day. Kita ketemu lagi di episode yang berikutnya. sub indo by broth3rmax